Pantang mundur nikahin Mika Tambayong ini sumber pundiwang Deva Mahendra, ternyata pengusaha tajir melintir. Pantang mundur nikahin Mika Tambayong. Pantang mundur nikahin Mika Tambayong, padahal keduanya kerap kali mengatakan jika hubungan mereka hanya sebatas teman dan sahabat saja. Namun ternyata hubungan itu justru berlanjut ke bangku pelaminan. Kabar ini tentu membuat para fans kaget terlebih karena terdapat perbedaan agama yang dianut oleh keduanya. Namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk melangkah ke pelaminan terlepas dari hal itu. Deva Mahendra merupakan aktor tampan kelahiran Makassar tanggal 19 April tahun 1990. Deva Mahendra tumbuh dan besar di Papua dimana sewaktu berumur 3 bulan, ia dan keluarganya pindah ke Papua. Di sana ia ikut berbagai kegiatan yang positif mulai dari penyiar radio hingga ikut klub breakdance. Dirinya juga pernah didapuk sebagai duta wisata. Sebagian besar orang mengira jika Deva Mahendra bercita-cita sebagai penyanyi atau aktor. Namun itu semua salah yang benar adalah dirinya berkeinginan menjadi seorang polisi. Deva Mahendra mengawali karirnya di dunia hiburan dimulai dari mengikuti kontes bernyanyi paling populer, yaitu Indonesian Idol. Saat itu Deva Mahendra berhasil masuk ke dalam top 40 besar Indonesian Idol tahun 2007. Saat mengikuti audisi, Deva Mahendra masih duduk di bangku SMA. Meski dirinya tidak lolos ke babak spekta, namun keinginannya sangat kuat untuk menekuni dunia entertainment. Ia lalu memutuskan pindah dari Papua ke Jakarta dengan alasan karena Jakarta merupakan pusat hiburan di Indonesia. Di Jakarta, Deva Mahendra juga berbagai casting untuk masuk dunia entertain. Ia berhasil mendapatkan peran di sejumlah iklan maupun sinetron. Salah satu serial yang melambungkan namanya yakni tetangga masa gitu yang tayang di net. Dirinya juga bermain dalam film yang populer di antaranya Until Tomorrow, Ghostwriter, 99 Nama Cinta, Belok Kanan Barcelona, Aku Kau Suka, dan Romeo, dan Rinjani. Menikah, Mika Tambayong sebut Deva Mahendra, orang yang bertanggung jawab, fun and loving. Mika Tambayong mengungkap sang suami adalah sahabatnya. Hal itu dinyatakan lewat unggahan Instagram yang menunjukkan foto pernikahan Mika Tambayong dan Deva Mahendra. 28 Januari 2023, married my best friend in my mother's nest. What a dream, tulisnya. Melalui unggahan video Behind the Skin, Mika menyebut bahwa Deva Mahendra adalah sosok yang bertanggung jawab dan berkomitmen. Deva adalah orang yang bertanggung jawab. He is very comit. He is fun and loving, tutur Mika. Tanya itu sang suami juga disebutnya sebagai pribadi yang menyenangkan dan juga menyayang. He is fun and loving dan banyaklah hal-hal kelebihan dia yang menutupi semua kekurangannya, ucap Mika. Sementara itu dalam video Deva Mahendra seolah mengungkap pembuktian terhadap perjalanan cinta yang sudah dilalui bersama Mika Tambayong. Waktu yang kita luangkan sama-sama dengan segala keteguhan hati, saling yakin and we're here today, so balik lagi ke statement awal gue, looks like we've made it, ujarnya. Mika Tambayong dan Deva Mahendra menikah di Ritz-Tartburn, Bali, kemarin. Dalam momen spesial itu, Mika mengenakan keuntungan pingsang ibu yang telah berpulang. Bahkan Deva pun diketahui mengenakan setelan yang dirancang khusus agar serupa dengan yang dikenakan ayah Mika ketika menikah. Faktor tersebut dibeberkan Stephen Wong So dari Wong Hang Taylor. Dia mengaku menerima permintaan Deva dan Mika untuk membuatkan jas dengan tim pria. Sekitar bulan Oktober 2022, Deva dan Mika terdatang ke showroom Wong Hang di Pondok Indah, kata Stephen kepada awak media. Mika meminta Stephen agar jas yang mengenakan Deva di hari bahagia mereka serupa dengan setelan yang dipakai oleh ayahnya saat menikah dengan ibu undanya. Mereka pun konsep yang unik karena ingin mengkopi paste konsep wedding Papa Mika. Stephen menguraikan. Selain mengenakan wedding gown dan setelah jas bernuansa putih, Mika dan Deva juga sempat berganti dengan kebaya dan pakaian pengantin Sulawesi. Pakaian pengantin berwarna hijau, Min itu diketahui merupakan rancangan desainer Vera Angraini. Mika tampil menawan dengan kebaya panjang yang bagian ekornya menyapu lantai. Deva Mahendra tinggalkan agama Islam demi Mika Tambayong Sebuah akun Youtube dengan 13,1 ribu pengikut membuat sebuah undahan dengan narasi bahwa Deva Mahendra rela meninggalkan agama Islam demi menikah dengan Mika Tambayong. Akun Youtube bernama kabar selebriti itu dalam unggahnya juga terdapat narasi yang menyebutkan bahwa Deva Mahendra mengorbankan agama demi cinta. Benarkah Deva Mahendra tinggalkan Islam demi Mika Tambayong? Begitu judul konten tersebut dikutip Mama Gini. Tak hanya itu saja, akun tersebut juga memasang thumbnail berupa hasil rekayasa, editing yang menampilkan Deva Mahendra dan Mika Tambayong. Selain itu, terdapat pula narasi pada thumbnail sebagai berikut. Korbankan agama demi cinta, Deva Mahendra pilih agama demi Mika Mika Tambayong. Namun begitu, apakah benar Deva Mahendra meninggalkan agama Islam demi Mika Mika Tambayong yang kini telah menjadi istrinya? Pernikahan antara Mika Tambayong dengan Deva Mahendra menyita perhatian publik. Pasalnya pasangan artis tersebut diketahui mengalut agama yang berbeda. Deva Mahendra sendiri diketahui mengalut agama Islam. Sedangkan Mika Tambayong mengalut agama katholik. Besas-besas salah satu dari kedua artis tersebut tindak agama karena Mika pun menjadi perbincangan warganet. Namun begitu, baik Deva Mahendra ataupun Mika Tambayong hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait agama mereka. Terbaru muncul unggahan viral di TikTok yang mengklaim bahwa Mika dan Deva tak ada yang tindak agama saat menikah. Buset sampai dikontainin enggak ada yang tindak agama ya guys ya. Mika beda agama info langsung dari keluarganya Mika kata unggahan TikTok at Kiki Derda Kosong. Namun begitu, klaim pengguna TikTok itu pun tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak menyertakan bukti yang valid. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pilihan Mika Tambayong ataupun Deva Mahendra terkait dengan agama yang mereka anut. Sehingga kabar-kabar yang menerasikan bahwa salah satu dari pasangan artis tersebut tindak agama merupakan klaim yang sebenarnya tidak bisa ditertanggungjawabkan.